Nah entah targetnya di Cimahi, hayu maca GOLAGONG TV tentang literasi semua ada disini Bertemu nih sekarang, bukan bertemu Kenatangan tamu, Mang Idon Pendonging dari Kabupaten Kota Cimahi Nih saya mau bertanya Mang Idon Dapat informasi Hayu maca itu gerakan apa Sebuah tempat berkumpul Misalnya seperti disini Taman Bacaan Hayu maca itu awalnya gerakan literasi Tahun berapa? Tahun 2016 Di Cimahi Jadi kita setiap minggunya Bukalapak Baca Nah cuman kita pengen Di alun-alun? Di ruang-ruang publik? Di taman yang cukup signifikan Ruang publik Betul, di ruang publik Kita setiap hari minggu disitu Dan kita pengen mengundang orang yang senang baca Gak senang baca Mendetakkan mereka ke buku Panker olahraga ya tak? Lagi olahraga? Tempat sebetulnya tempat kongkong Kongkong keluarganya Kenapa kita tempatnya disitu? Supaya kita bisa menarik keluarga ke lapak kita Bawangnya pakai motor, pakai mobil Nah awalnya pake gerobak air Pake gerobak air Gerobak air itu yang didorong gitu? Ya itu Kayak terorong itu aja Betul Terus akhirnya kumah? Sekarang alhamdulillah dari lapak itu Kita sedang membangun perpustakaan ganggu Di mana? Di Cimahi Bukan di taman itu? Bukan lagi di taman Jadi pemerintah masih belum Membangun taman bacaan di ruang kubil Sebetulnya sudah ada Bantuan dari provinsi Kolecer dan sebagainya Oh kolecer ya Nah terus Dimembangun itu di rumah Taman bacaan Iya betul Di sekretariat Sekretariat Hayumaca Kita buka perpustakaan Di rumah ya Apa? Satu ruang di teras kah? Di halaman? Kayak ada pavilion Nah pavilionnya kita buat untuk jadi perpustakaan Nah entah target nak di Cimahi Hayumaca Hayumaca itu sebetulnya Sebetulnya target besar kita adalah Membudayakan Membudayakan Membaca di keluarga Oke Literasi keluarga Betul Sesuatu yang mulai hilang Karena Anggota keluarga terpisah di kamar-kamar Memegang hendol Yang berniang masing-masing Oke Saya Golagong Duta Baca Indonesia 2021 Melaporkan dari Golagong TV Tentang literasi semua Ada di sini Mang Ido Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati